Sobat kita di Depok, ASS, yang merupakan korban penculikan dan pelecehan seksual beberapa waktu lalu, kini sudah bisa kembali bersekolah seperti biasa. Pihak sekolah, yaitu Yayasan Budi Utomo, memutuskan untuk kembali menerima ASS setelah melakukan mediasi dengan pihak keluarga dan Komisi Nasional Perlindungan Anak. Sebelumnya, ASS dikeluarkan dari sekolah secara sepihak. Lantaran pihak Yayasan Budi Utomo merasa sekolahnya akan dicemari perbuatan ASS yang menjadi korban pelecehan seksual. ASS sendiri menjadi korban penculikan seorang laki-laki yang ia temui melalui jejaring sosial. ASS diculik selama seminggu dan mendapat perlakuan tak senonoh oleh pelaku. Seharusnya pihak sekolah yang nge-support, jadi nggak usah dikeluarin kan pihak anaknya.